Pihak RSUD Banka Selatan bersama Dinas Kesehatan kemarin memenuhi undangan keluarga korban, Rilia, 32 tahun warga Jalan Ampera Tobowali, yang meninggal dunia saat menjalani operasi cesar di Rumah Sakit Umum daerah Banka Selatan. Keluarga korban meminta kejelasan pihak rumah sakit, lantaran tak terima dengan nasib Rilia meninggal dunia di meja operasi saat menjalani operasi cesar. Menurut suami korban, Beni Setiawan, sebelum menjalani operasi, istrinya dalam keadaan baik tidak dalam kondisi darurat. Bidan yang menangani korban selama kehamilan pun menyatakan bahwa kondisi kesehatan korban dan kandungannya selama ini normal. Namun operasi yang dipimpin Dr. Bedah RSUD Banka Selatan, Dr. Arjuna, menyatakan, nyawa istrinya terdapat diselamatkan setelah kurang lebih dua jam menjalani operasi, sementara bayi sang ibu berhasil diselamatkan dengan keadaan normal. Sebenarnya pihak RSUD Banka Selatan mengklaim tidak ada kesalahan prosedur dalam operasi tersebut, dan pihaknya sudah melakukan audit internal dalam Komite Etik RSUD. Penyebab pasien meninggal diklaim karena mengalami trombus atau penyumbatan di paru-paru saat menjalani operasi yang menyebabkan pasien kekurangan asupan oksigen. Emang trombus itu susah diprediksi, nggak bisa diprediksi ya. Dari Dr. Arjuna tadi bilangnya trombus itu memang jarang terjadi, tapi ada kemungkinannya untuk setiap operasi memang ada resiko terjadi trombus. Makanya ketika pasien itu masuk, pasiennya bagus dengan tanda-tanda vital yang bagus. Jadi dari tanda-tanda vital yang bagus itu bisa dinilai, layak nggak operasinya. Dari dokter spesialisnya, dari tanda-tanda vital bagus, akhirnya layak untuk dilakukan operasi. Dan ketika operasi itu ternyata kemungkinan besar terjadi trombus. Jadi kalau terjadi trombus itu berarti asupan oksigen ke darahnya berkurang banyak. Jadi bisa menyebabkan hipoksia-hipoksia itu sesekena pas kayak gitu. Bisa menyebabkan kematian. Nah prosedur diagnosa sebelum melakukan operasi? Sudah, sebelum operasi biasanya sudah dinilai dulu, layak nggak dioperasi. Banyak sama dokternya, makanya trombus itu bisa datangnya mendedak. Jadi nggak bisa diprediksi. Semua operasi rata-rata emang beresiko terjadi trombus. Agus menambahkan, kasus yang dialami pasien memang jarang terjadi. Dan merupakan kasus langkah bahkan 1 banding 5 ribu kasus. Dari Toboli, Bangka Selatan, Aston Mewartaka. Terima kasih.